Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan di kantor MUI berasal dari Lampung mengaku sebagai nabi. Pelaku juga mendesak agar segera ditemui dengan Ketua MUI. Hal itu disampaikan oleh Anwar, Selasa, 2 Mei 2023. Anwar menjelaskan pelaku yang bersangkutan diketahui sebelumnya sudah dua kali menyambangi kantor MUI. Sedangkan kedatangannya hari ini merupakan kali ketiga pelaku datang. Saat kedatangannya hari ini, pelaku menemui resepsionis di lobi lantai dasar dan meminta ingin menemui Ketua MUI. Namun resepsionis bertanya balik kepada siapa pelaku ingin bertemu. Mengingat dalam struktur MUI terdapat setidaknya 10 Ketua MUI. Tapi pelaku mendesak dengan mengatakan ingin menemui Ketua MUI. Atas hal ini petugas berjalan ke arah lift dengan tujuan untuk memberitahu para pimpinan bahwa ada tamu. Namun sebelum petugas menaiki lift, pelaku langsung melakukan penembakan. Sebelumnya, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial. Terlihat pintu kaca kantor MUI yang pecah dan serpihan kaca pun berserakan. Di foto lainnya diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku penembakan sudah dibekuk. Akibat penembakan tersebut, 3 staf MUI mengalami luka-luka.